Petugas gabungan kepolisian dan dishub Batanghari masih menemukan angkutan batubara. Angkutan truk batubara tidak menggunakan pelat BH atau non-BH. Sebanyak saat ikut adu 70 unit kendaraan truk batubara tersebut. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Penertiban kendaraan angkutan batubara bernomor polisi luar daerah masih panjang ditemukan. Walaupun telah diberlakukan angkutan batubara non-BH dilarang operasional, aturan tersebut nampaknya tidak diindahkan oleh pelaku usaha tampang batubara. Di mana mulai Senin malam kemarin, petugas gabungan Polores Batanghari memanfaatkan lokasi Terminal Mora Pulian sebagai titik cekat kendaraan truk angkutan batubara, memeriksa surat-surat kendaraan bernomor luar daerah. Terkait hal ini, Kepala Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari AKP Sudiharsono mengatakan, pada penertiban yang berjalan, sedikitnya didapat sebanyak 70 unit kendaraan batubara luar daerah yang masih beroperasi di wilayah Provinsi Jambi, melintasi ruas jalan lintas Nasional Mora Tempesi, Jambi. Dan sebagai tindakan tegas, petugas pun memarkirkan kendaraan tersebut di Terminal Mora Pulian. Untuk tadi malam, masih banyak kita temukan kendaraan non-DH yang berlintas di wilayah Batanghari. Untuk hasil tadi malam, ada 70 unit kendaraan yang kita laksanakan pemeriksaan dan sudah dibahas. Untuk kendaraan yang kami laksanakan, untuk kendaraan yang kami temukan dihentikan dulu di Terminal Mora Pulian. Dan untuk selanjutnya kita arahkan para sopir mengurus surat izin jalan operasional dari Dirlantas Polda Jambi. Para sopir yang melanggar peraturan ini dipinta oleh petugas untuk mengurus surat izin melapor kepada Dirlantas Polda Jambi untuk dapat beroperasi di Provinsi Jambi hingga patas waktu 30 April 2023. Selamat Riyadi, JIT TV, Pelaporkan. Selamat menikmati.